Intro Oke guys, kembali lagi bersama nge-reoq channel Halo, kali ini saya mau upgrade kaki-kakinya ya Jadi metal, bersih semua Disini ada link up nya Disini ada link setirnya Top breaker Upper top breaker ya Disini juga ada link base Berarti ini upgrade kaki-kaki ya Upgrade kaki disini Biar ditambah cakem Keren polos Kita bengkar-bengkar dulu Nanti harganya langsung dicantumkan di deskripsi aja ya Udah enak ya Ya, rangka sama bodi udah terpisah Ini tinggal copot-copot suspensinya ini Copot diganti yang baru ini Kalau panjangnya berapa mas? Rupanya ukur gue Aduh Yang jelas lebih tinggi dikit ya Mungkin kurang lebih 7 cm ya Ambil k1 Buat perbandingan ya Ambil k1 Tuh Sama yang standar Nih Perbandingannya Tuh Yang hitam itu yang standar Bawaan MN Yang kiri itu Beli ya Jadi lebih tinggi dikit Terpaut berapa sih? Satu senti ya Satu senti Ini dia spiralnya ini lebih kecil Cuman Dia lebih empuk Ada stelanya juga Ini stelan hidratnya Bisa buat Apa? Ini teli keras sama Empuknya pernya Kalau standarnya kan gini Enggak ada stelanya Dibuganya juga Beda Pernya dia lebih lembut Cuman Kurang Kalau mau melibas itu Kurang Dicopot semua ini guys Jadi Hari ini Kita mau ganti Suspensi Terus Ini Ini apa tadi namanya? Link 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 arm Bawaannya itu plastik semua Jadi kita ganti yang pesih semuanya Kelihatan Wanteng sekali Ini Apa ini? Koppel Link Steer Link Steer Link Steer Yang di depan itu berarti Dawa Dan Nyambung servo Terus Ini Apa ini? Itu Begas Itu Apa ini? Apa? Apa? 合at Link Waring Waring Biasa yang hubungin dengan guys nah ini atas ini di atasnya gargan itu loh sama pasang pemberat ini pemberat ini ditaruh di dalam pelek di dalam ban jadi nanti mobilnya ini bisa lebih berat lebih rigid karena pada dasarnya itu offroad itu kan dia akan butuhnya traksi jadi gak selip terus kalau digas oke akhirnya selesai juga terpasang semua ya buat orang kayak kita pemula kayak kita masang seperti ini susah sekali berapa hari pak berapa hari ya nah sampai hari ya lah memang metalnya sangat susah ya untuk pemula-pemula kayak kita jadinya kayak begitu oke masih ada keras dikit kita langsung pasang gajah coba 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 dibanis harusnya kalau ini mau niat upgrade itu langsung full kaki-kaki kemarin ngakalnya cukup banyak ini saya lihat sebentar ya yang depan datang seternya juga lalu masih karena ini masih gardan bawaan ya masih harusnya kalau niat upgrade itu langsung full kaki-kaki sekalian gardannya kita para pemula belum berani belanja banyak-banyak ya pasang banyak sekarang oke kemarin kendalanya itu di ngakal di bodinya sama kuncinya sama yang kurang ini banyak yang harus merombak disini bagian ada yang harus dipotong ini harus dipotong hari ini sini harus dicowakin karena dia agak plug and play jadi susah menyetarinya oke kita pasang ban dulu siap udah terpasang semua bannya kurang kurang stabil jadi mau disetel lagi ini bannya juga kemarin udah diganti ya ganti pemberatnya pemberatnya nanti dicantumin harga eh gambarnya juga oke kita berhasil sampai disini jangan lupa subscribe ya oke sampai jumpa kemudian kemudian kemudian